Karnaval dalam rangka hari Santri ini mengusung tema kebinekaan. Selain menampilkan pusana tradisional juga ada karya dari Santri di Kendal, mulai pesawat aeromodeling hingga pusana karnaval dari bahan daur ulang. Bupati Kendal di KOM Ganenduto mengatakan, Santri diminta untuk terus meningkatkan kualitas karena Santri adalah penjaga kabupaten Kendal. Selain itu, Santri bisa meningkatkan kompetensinya tidak hanya bidang agama, tetapi di segala bidang. Pihaknya berharap Santri selalu berbuat untuk kebaikan, meningkatkan kemampuannya dan kapasitasnya sehingga bisa berkontribusi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, Santri merupakan penjaga kesatuan dan kesatuan kita, khususnya yang ada di Kabupaten Kendal. Harapan kita, mudah-mudahan dengan peringatan hari Santri ini, menimbulkan rasa semangat baru untuk para Santri, untuk bisa selalu meningkatkan kompetensinya, bisa selalu berbuat untuk kebaikan. Tentunya juga bersama-sama, mudah-mudahan Santri di Kendal ke depan lebih baik dan lebih bisa mengeluarkan lagi kemampuan-kemampuannya, meningkatkan kapasitasnya, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi di seluruh nini. Sementara itu, Ketua PCNU Kendal, Kiai Haji Muhammad Mustam Sikin, mengajak Santri semakin semangat, makin maju dan hebat, sehingga tujuannya mencari ilmu bisa didapat. Tidak hanya itu, Santri bisa menjadi kader bangsa dan penerus ulama. Dengan adanya peringatan hari Santri, kita semuanya berharap bahwa Santri semakin semangat, Santri semakin hebat, Santri semakin maju. Tujuan dari Santri semuanya itu adalah, setelah berjelami berhasil di dalam mencari ilmu. Sehingga benar-benar menjadi kader bangsa, yang nantinya akan menjadi penerus para Kiai-Kiai, para ulama. Karnaval diikuti lebih dari 30 ribu Santri, dari berbagai pondok pesantren dan sekolah. Tidak hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama, Santri dari pondok pesantren Muhammadiyah, juga ikut Karnaval dalam rangka hari Santri. Irfan Wahisa Putra, Semarang TV